Perang Marineford menjadi salah satu art yang cukup besar dalam dunia One Piece. Hal ini dipicu oleh penangkapan dan eksekusi mati Purguts di Ace sebagai bagian dari komandan devisi kedua Bajaklaut Whitebeard. Pada akhirnya Edward Newgate atau si Rohige tidak tinggal diam mendengar keluarganya akan dieksekusi oleh pemerintah dunia. Maka terjadilah perang besar-besaran antara aliansi Whitebeard dengan World Government. Dalam perang ini banyak sekali kejadian yang cukup berpengaruh pada dunia One Piece kedepannya mulai dari kematian Ace hingga kedatangan Akagamino Sengs yang membawa perubahan besar. Berikut alasan perang Marineford berpengaruh besar dalam dunia One Piece. Yang pertama, kematian si Rohige berdampak pada beberapa aspek penting. Kematian si Rohige tidak hanya membawa luka bagi kru Bajaklaut Whitebeard tapi juga berbagai pulau yang menjadi wilayah kekuasaannya. Jika dulunya beberapa pulau mendapat perlindungan dari si Rohige kini menjadi sasaran para Bajaklaut. Wilayah yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia tidak akan mendapat perlindungan sama sekali. Contohnya seperti pulau manusia ikan. Setelah kematian si Rohige, pada akhirnya Raja Neptunus sebagai pemimpin manusia ikan memutuskan untuk bersekutu dengan Big Mom, meski tidak gratis. Yang kedua, kemunculan dan pengaruh Akagamino Sengs. Akagamino Sengs datang ke perang Marineford dengan sangat epic. Ia menghentikan serangan Akagino terhadap Obi dan menatap siapa saja yang bertekad melanjutkan peperangan tersebut. Kedatangan Sengs disini membawa perubahan yang cukup besar dalam dunia One Piece ke depannya. Peperangan di Marineford berhasil dihentikan bahkan tubuh si Rohige dan es bisa dimakamkan dengan layak. Yang ketiga, gambaran dari kekuatan World Government. Perang Marineford menunjukkan betapa besarnya kekuatan dari marinir yang ada di dunia One Piece. Dengan berbagai macam aset yang mereka miliki, terutama keberadaan tiga admiral seperti Aokiji, Giseru, dan Akagino. Membuat pemerintahan dunia tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Pada akhirnya perang Marineford menunjukkan seberapa besar rintangan yang bakal dihadapi Luffy ke depannya. Selain tidak bisa menyelamatkan teman-temannya di Kepulauan Sabaudi, Luffy juga kehilangan S dalam perang tersebut. Yang keempat, kedekatan Jinbei dengan Manki di Luffy. Temuan Luffy dan Jinbei terjadi saat penerobosan penjara Impel Down untuk menyelamatkan sang kakak S. Meski S sendiri sudah meminta Jinbei secara langsung untuk menjaga Luffy, sayangnya dia masih belum menyetujuinya karena merasa tidak punya hutang budi apapun. Namun di perang Marineford, Jinbei melihat semangat Luffy untuk menyelamatkan S tentang bagaimana dia berjuang mati-matian. Untuk bisa membebaskannya, meski pada akhirnya S mati di depan mata kepalanya, Jinbei dengan segenap hati menyelamatkan Luffy dari kejaran Akainu. Hal inilah yang memicu kedekatan Jinbei dengan Luffy. Bahkan sekarang Jinbei bergabung dengan Bajak Laut Topi Jerami dan percaya bahwa dia bergabung dengan kru Raja Bajak Laut masa depan. Yang kelima, Kurohige menjadi ancaman yang gak bisa dianggap sepele. Mendekati akhir dari perang Marineford, kemunculan Kurohige atau Blackbeard cukup menggemparkan, pasalnya dia berhasil mencuri buah iblis Gura-Gura Nomi dari tangan Shirohige. Pada akhirnya pas ke perang Marineford, dia menjadi salah satu keempat Yonko sebagai pengganti Shirohige. Meski dari awal Kurohige sudah menjadi ancaman, hal ini lebih menegaskan bahwa Kurohige bukan lawan yang bisa dianggap sepele. Sederet fakta tersebut menjadi alasan mengapa perang Marineford memiliki pengaruh cukup besar tentang bagaimana Shirohige berjalan ke depannya. Ada begitu banyak momen penting yang terjadi di peparangan ini, yang tak bisa diabaikan begitu saja. Bagaimana pendapat kalian? Demikian video kali ini, jangan lupa tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa.